Halo teman-teman Sobat Hunter, jumpa lagi bersama saya di channelnya Pancasona Oficial. Di episode hari ini saya tidak akan membahas soal senapan angin, tapi di sini saya ingin menjawab sebuah pertanyaan dari teman-teman Sobat Hunter berkaitan dengan sebuah akurasi senapan angin. Dan ini pertanyaan cukup bagus, salah satu komentarnya dari Sobat Hunter yang kemarin kalau tidak salah satu minggu yang lalu, satu mingguan lah itu masuk dan baru bisa saya review, akan saya tunjukkan nanti di video ini lengkap sekaligus pembahasannya. Seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam, bisa langsung like, share, subscribe dan nyalakan loncengnya channel Pancasona Oficial terlebih dahulu supaya teman-teman tidak ketinggalan update video menarik dari saya. Sudah siap? Coba langsung saja, yuk kita ngobrol santai. Sekaligus di sini sifatnya sharing-sharing saja. Kalau teman-teman nanti ingin nambahi atau ingin mengkoreksi, memberikan masukan, kritik, dan saran silahkan, boleh-boleh saja, tulis di kolom komentar. Oke? Nah, ini ada komentar yang masuk salah satu Sobat Hunter, namanya User. Ini enggak ada namanya, cuma nama bawaan dari Youtube ya. Ini saya bacakan dulu, teman-teman bisa tonton komentar di bawah. Gue masih bingung sama PCP, titik tembakannya belum ketemu, kecuali angin dalam keadaan full. Dua kali tembakan, ya. Dua tembakan saja, titik akurat. Terus, lepas itu, akurasinya kabur semua sampai anginnya habis. Dan akhirnya, pakai uklik lagi. Tapi jarak tembak 30 meter saja, enggak bisa nembak belibis. Tolong penjelasannya, Bang. Aku salah apa senapan anginnya yang rusak. Oke, sebelum saya menjawab komentar dari atas nama User ini ya, WT9KC ini ya, sebenarnya saya ucapkan terima kasih dulu untuk salah satu Sobat Hunter yang berkomentar ya, yang kemarin bertanya soal akurasi senapan angin. Ya, terus saya juga menyampaikan di awal dulu. Saya akan menjawab berdasarkan pengalaman pribadi saya dan kebetulan unit senapan angin yang saya tes di Panyasona Oficial. Di luar produknya Panyasona Oficial, mohon maaf saya belum bisa bantu banyak. Dan ini saya menjelaskan berdasarkan hasil tes yang saya gunakan senapan anginnya semua senapan angin PCP ataupun PCP bocat yang ada di Panyasona Oficial ya, global. Nah, berbicara soal akurasi ya, sebenarnya ini ada kaitannya paling utama itu dari segil pengguna. Itu yang paling utama. Karena beberapa kasus yang saya jumpai ya, yang saya temui produknya Panyasona Oficial itu digunakan oleh teman-teman yang dimanapun itu, itu faktor kendalanya bukan dari senapan anginnya, tapi dari segi skill penggunanya. Pengetahuan skill pengguna itu kalau minim bisa juga menyebabkan akurasi senapan angin tidak stabil. Terus penggunaannya kurang tepat, itu juga bisa akurasi tidak stabil. Bahkan untuk salah setelnya itu yang tidak pas, satu poin saja, itu kan kalau senapan angin untuk tes akurasi ya, itu wajib pakai teleskop, itu wajib. Terus pakai wajib juga namanya bipod atau penyangga, atau kalau nggak mau ribet atau mungkin pengen lebih praktis lagi, bisa dijapit menggunakan apapun itu, kayak ragum dan sebagainya, ya, itu supaya lebih aman. Nah, biasanya teman-teman yang saya jumpai di lapangan itu untuk tes akurasi nggak pakai teleskop, langsung pakai visir. Apalagi kalau tambah peredam, itu nanti setelahnya peredam kalau nggak pas, itu juga menjadi faktor akurasi yang tidak pas. Jadi, intinya, sebuah senapan angin itu PCP kebetulan senapan angin yang ada di Mayasuna Oficial, untuk menemukan titik akurasi, sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah satu skill pengguna. Itu wajib, ya. Kalau teman-teman nggak terbiasa pakai, ya, bahkan teman-teman ketika punya senapan angin itu pindah-pindah oper-oper, ketika memakai senapan angin satu dengan yang lain itu beda, ya. Beda untuk cara setelnya, beda untuk apa, bawaannya, setelan bawaannya itu beda-beda. Terus yang kedua adalah kalau pakai teleskop, settingan teleskopnya itu harus diperhatikan. Nah, ada batasan maksimal dan minimal akurasi teleskop yang bisa menjangkau sasaran. Efektifnya, itu standarnya paling minim jaraknya 10 meter. Dan paling maksimal, kalau untuk grouping rapat, sebuah senapan angin, yang senapan angin itu menggunakan naras 60 atau 70 cm, itu dibatas 40 meter saja. Ingat ya, grouping rapat. Kalau untuk sasaran benda gerak dan diam, katakanlah ada sasaran botol, ada sasaran yang buruan-buruan sekelas babi, terus ada biawak dan sebagainya, itu bisa lebih dari 50 meter. Senapan angin itu mampu. Cuma kalau untuk menemukan titik grouping rapat, grouping rapat itu tembakan satu dengan tembakan yang lain, itu masih dalam ruang yang sama, sebesar koin 500. Atau biasanya standar yang teman-teman lihat untuk sasaran akurasi grouping rapat, itu pakai kertas titik poin. Jadi ada yang poin 12, 11, 10, sampai 9, sampai melebar, itu yang paling sering digunakan untuk tes internasional. Maksudnya secara luas ya, kalau biasanya kalau di teman-teman yang di luar atau di rumah kan pakai kertas putih kosong, selama dia nitik dalam koin 500 itu masih masuk, berarti grouping rapat. Nah, itu yang perlu teman-teman perhatikan. Jadi setelan pertama, skill pengguna, kemudian setelan teleskop itu perlu diperhatikan. Yang ketiga, nah yang ketiga ini yaitu setelan peredam. Kalau teman-teman pakai peredam, itu tidak menemukan titik akurasinya, tes tembaknya, itu tolong dilepas dulu peredamnya. Karena kenapa? Peredam ini juga menentukan. Peredam itu tidak hanya asal dipasang saja, tapi harus disetel. Karena untuk gerat ujung laras dengan gerat bawaan dari peredam itu beda. Untuk lebarnya. Sehingga kalau nanti pemasangannya itu hanya asal dipasang, biasanya ada yang modelnya miring ke kiri, miring ke kanan, miring ke atas atau ke bawah. Nanti kalau hanya pasang saja, kemudian tes tembak, pelurunya itu larinya kemana-mana. Tidak pas. Jadi lebih baik untuk lebih mudahnya, tidak usah pakai peredam. Dan yang keempat, nah ini yang baru. Penyambung pertanyaan dari salah satu sobat hunter yang tadi komentar. Yaitu tekanan angin. Idealnya, yang pernah saya coba ya, untuk menggunakan produknya dari penyambungan ofisial, tekanan angin itu juga berpengaruh penting. Soalnya kenapa? Semakin tinggi tekanan angin, semakin kencang pula power yang dihasilkan. Dan semakin kencang powernya, itu nanti untuk jatuhnya mimis akan semakin tidak beraturan. Sehingga akurasinya tidak pas. Nah, makanya teman-teman, saya sering memberikan informasi kepada teman-teman sobat hunter ya, ketika belanja senapan angin di penyambungan ofisial, untuk tes grouping rapatnya, itu tolong tekanan anginnya harus di bawah 2.000. Standarnya 1.500, itu yang paling ideal. Sampai ke bawah 700-1.000 PSI. Itu untuk tekanan angin yang sering saya pakai. Kalau teman-teman pernah nonton video saya, tes akurasi beberapa senapan angin ya, entah itu yang bocap efek royal, predator, tabung kecil, tabung besar, semuanya ada. Saya rangkum menjadi playlist yang ada di channel YouTube-nya Panyasuna Oficial, teman-teman juga bisa tonton di sana. Itu semuanya saya menggunakan tekanan angin yang di bawah 2.000. Tidak ada yang lebih dari 2.000. Soalnya kenapa? Ketika untuk tes tembak menggunakan angin 2.000 PSI, atau di atasnya malah, itu nanti untuk jatuhnya mimis pasti akan bergeser jauh. Soalnya kenapa dorongan anginnya itu kenceng, mimisnya itu kan kecil dengan kaliber 4,5 mili, tidak sinkron. Angin yang keluar dorongannya dengan yang mimis dilontarkan itu karena perbedaan dari besarnya mimis dengan dorongannya angin itu tidak sama, tidak stabil, alhasil mimisnya nanti akan jatuhnya tidak beraturan. Masih bisa grouping rapat, tapi akan susah untuk menemukan titiknya. Kalau teman-teman, bahkan teman-teman yang sudah berpengalamannya pun, seperti saya ini yang sudah pernah nyoba beberapa kali ya, saya tidak pernah menemukan titik akurasi di angka tekanan angin 2.000 PSI ke atas. Jadi, ini tadi kesimpulannya dari pertanyaan salah satu sobat hunter, itu bisa jadi faktor penggunanya, dan bisa juga faktor senapan anginnya. Nah, kalau senapan anginnya itu kita coba ya, beberapa kali dari skill penggunanya sudah oke, setelan power, eh setelan teleskopnya sudah oke, terus pakai peredamnya setelan juga sudah bagus, tekanan anginnya juga sudah stabil di angka itu, terus yang terakhir, yang nomor lima ini adalah pemilihan mimis. Nah, mimis juga pengaruh. Nah, tapi pengaruhnya ini mimis nggak begitu banyak, tapi kalau teman-teman lebih apa ya, pengen mantep lagi kalau tes akurasi ya, itu harus pakai mimis yang kalengan, atau mimis impor, dengan bobotnya itu di bawah 16 grain. Ingat ya, pakai mimis apapun bisa, selain modelnya slug ya, mohon maaf, selain model slug, itu bisa semuanya, selama kalibernya 4,5 mili, tapi kalau untuk grouping rapat, akurasi lebih mantep, saya sarankan harus pakai mimis yang bobotnya di bawah 16 grain. Apapun itu, banyak ya mimis-mimis yang di bawah 16 grain, atau di atas 10 grain, seperti Barakuda, eh Barakuda 8 ya, apa namanya, Barakuda Match, ada, terus pakai yang Premier Crossman, itu bisa, terus pakai yang Hercules juga bisa. Jadi, saya sering pakai 3 mimis itu, kalau untuk grouping rapat, request dari teman-teman ya, tapi kalau standarnya umum, yang sering saya pakai, saya pakai mimis lokal, sekelas jawara GR8, atau jawara GR12, itu sudah cukup, kalau untuk hanya sekala grouping rapat saja, tapi kalau untuk spek lomba, saya sarankan pakai mimis kalengan yang impor, soalnya kenapa bahannya beda, dan untuk sistem pengerjaan finishing setiap mimis, itu bagus yang kalengan. presisi, saya pernah coba itu. Nanti kalau teman-teman, ada pengalaman yang berbeda, silahkan tulis ke dalam komentar. Oke, jadi, untuk hasil akhir, pembahasan saya hari ini, ya, saya belum bisa memastikan itu kendalanya, karena pemakaian, dari salah satu penggunanya, ya, skill penggunanya, atau memang karena produk senapan anginnya. Yang jelas, untuk memastikan itu, ya, khususnya untuk, sebatan teratas nama user ini, yang komentar, WT9 ini, KC, ya, itu tolong diperhatikan dulu, untuk tes tembaknya. Yang pertama, ya, tadi, untuk tekan anginnya, jangan melebih 2000 PSI, di bawah 2000. Setelan powernya, kalau ada setelan power, senapan anginnya, itu tolong yang medium low, jangan yang powernya kenceng. Terus, kalau pakai teleskop, setelan teleskopnya harus diperhatikan, sudah betul atau belum. Standarnya, untuk tes akurasi, tidak perlu jauh-jauh, 10 sampai 15 meter, atau kalau tidak, 20 meter, sudah cukup. Kalau 15 meter, sudah oke, ketemu akurasi grouping rapatnya, berarti untuk jarak maksimal, sampai 40, 40 lah, 40 meter, bisa. Ya, terus, yang ketiga, kalau pakai perdam, perdam dilepas dulu saja, lebih mudah, ya, lebih aman, tidak resiko. Terus, yang keempat, ya, pakai bipod, atau enggak disandarkan, jangan dipegang, kalau dipegang, akurasinya akan susah. Bahkan kalau pakai bipod pun, ya, tangannya tremor, atau kontrolnya kurang pas, bisa menyebabkan nanti akurasi juga, ngaca. Jadi itu, kalau sudah semuanya dicoba, sudah benar-benar sesuai, dengan, urutan-urutan yang saya sampaikan tadi, berarti, perlu dicek, larasnya, ada yang rusak atau tidak. Biasanya kalau ulirnya rusak, atau ada pernah memis macet dalam laras, ya, itu nantikan ada menempel bramnya, serbuknya memis menempel, kalau itu dia tersumbat, untuk loading memisnya, ketika masuk memis, itu juga bisa menjadi faktor, akurasinya berpengaruh. Jadi, diperhatikan dulu, kalau sudah menemukan itu semuanya, berarti yang terakhir, memang senapan anginnya, harus dicek dulu, bagian laras. Minimal dibersihkan, kalau sudah bersih, dicoba lagi, sampai menemukan titik akurasi yang pas. Itu sih informasi yang bisa saya sampaikan, untuk menjawab dari salah satu komentar, yang sudah masuk, dari atas namanya user, WT9KC. Semoga bisa membantu dan bermanfaat. Nah, untuk teman-teman sobat hunter, yang nonton video saya hari ini, soal pembahasan akurasi, silahkan, kalau pengen menambahi, atau pengen bercerita, pengalaman pribadi masing-masing, yang mungkin beda dengan yang dialami, soal akurasi senapan angin, silahkan bercerita di kolom komentar, atau pengen nambahin tipsnya, atau pengen memberikan saran, masukan, kritik semuanya, boleh di kolom komentar. Saya simpan di sini, hanya belajar, hanya menyampaikan, beberapa pengalaman pribadi saya, nanti kalau berbeda pun, pengalaman pribadi saya, dengan teman-teman, itu kan juga, wajar-wajar saja. Yang jelas, nanti diambil yang baiknya, kalau ada yang kurang pas, bisa dikoreksi, silahkan, nanti kalau teman-teman, membutuhkan informasi lebih lanjut, soal senapan angin, atau mungkin, ingin ngobrol-ngobrol dulu, dengan timnya, Pak Hanya Sona Oficial, siap dibantu di jam kerja, lewat nomor BI yang ada di video. Itu saja, mohon maaf, kalau ada kurang dan lebihnya, dari pembahasan saya hari ini, yang sudah nonton, saya ucapkan terima kasih banyak, yang belum, berlangganan, atau yang belum like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya, channel Pancasona Oficial, segera like, segera share, segera subscribe, soalnya kenapa, di video-video nanti, mendatang, bakalan ada informasi menarik, soal senapan angin, paket promo, senapan angin terbaru, tips dan triknya, ngobrol, santai, dan sebagainya, semuanya lengkap, ada di Pancasona Oficial. Terima kasih banyak, untuk yang sudah menonton, sampai jumpa di episode berikutnya, sekian terima kasih, salam satu laras, dari Kediri, Jawa Timur. Di belakang, masih ada beberapa senapan angin, yang bisa teman-teman nanti bawa pulang, popornya kayu, popor taktikal, tabung kecil, tabung besar, semuanya ada, ya, siap, dikirim ke seluruh Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.